Oh, ini ada ibu-ibu yang lagi menyendiri. Oh iya, ternyata ibu-ibu. Ya, kita kasih James lagi kali ya buat ibu-ibu ini. Mukanya gini. Gak ada mukanya. Iya. Tuh kan. Eh, udah senirian makannya banyak banget lagi. Mukanya gini. Gak ada mukanya. Iya. Tuh kan. Udah senirian makannya banyak banget lagi. Jangan lucu hujan. Iya. Ayo kita masuk ke jalan. Kira-kira mau lu hujan. Ibu, ibu apa kabar? Siapa Kak Indra? Alah disini. Loh kok? Kok gitu sih? Ini siapa ini? Ini siapa? Emang kalian saling kenal? Aku gak kenal aku. Tapi? Tapi mereka kenal aku. Tapi mereka kenal aku. Lu makan banyak juga lo mentang-mentang lo ya di... Wah, pap. Kenapa ini buat Jepi? Sejak apa nanti keping? Oh, coba sini 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 sini. Ini lo kita kenal orangnya orang. Siapa kayaknya? Coba sini sini. Namanya? Emang, Emang, Emang. Coba bisa dika gak? Tidak. 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 Nah, kita kedatangan Kak Riri nih teman tamu dadakan. Karena Kak Riri ini ternyata adalah sahabat baiknya Kak Dila. Yang juga menjadi sahabat baiknya Kak Bakti juga. Belum tentu. Belum tentu ya. Oh duluan mana ketemunya? Ya aku sama dia. Kita teman SMP sebenernya. Oh SMP. Kak Riri sama Kak Bakti dan Kak Dila ini kedekatannya seperti apa sih? Teman nongkrong? Apakah teman selalu hangout? Atau gimana? Dekat. Oh Allah wakbar. Astaga lagi. Seberi kali itu ya pertemanannya ya. Suka curhat gak sih Kak Dila? Oh dua-duanya. Apa yang biasa dicurhatin? Ya bener. Kita lihat. Pokoknya Riri tau semuanya lah ini. Ini curhatnya bertiga barang apa satu-satu biasanya? Biasanya kalau aku ada masalah aku bilang ke Dian. Nanti dia nanya lagi si Dila kenapa sih ini, ini, ini. Dia mencari solusi gitu. Pokoknya dia jadi orang tua. Penengah ya? Ujung-ujungnya gak jadi penengah. Ujung-ujungnya berantem sama dia. Oh ngebelain. Enggak juga. Orang udah gedeg aja sama dia. Hahahaha. Menurut Kak Riri nih, Kak Bekti sama Kak Adila ini setelah melewati banyak cobaan dari sakit sampai kemarin proses amit-amit gak terjadi perceraian ya. Itu Kak Riri nasihatin mereka kayak gimana? Pokoknya kan itu kan maksudnya gini loh. Walaupun aku sahabat mereka. Tapi kan masalah rumah tangga. Ada gini, ada rasa yang memang itu yang punya cuman Dian sama Bekti sendiri masing-masing ya. Kayaknya aku cuman bilang gini, Dil. Kalau memang keputusan lu ini yang terbaik buat lu. Ya, gua dukung lu. Waktu pas cerai pertama kali dia ngomong tuh kan dia drop banget kan gitu. Terus ya udah gak apa-apa. Cerai itu kan bukan berarti berpisah selamanya gitu kan. Masih bisa terus berpisah. Tapi akhirnya ujung-ujungnya dengan ngelihat kondisinya anak-anak. Anak-anak juga memang butuh seorang ayah. Dan memang sebenernya sih Dila gak kepikiran kali ya. Nyari cowok lagi pengennya gak gampang kan nyari. Akhirnya dia balikan lagi terus balikan lagi gak ngomong. Gimana Ri gitu. Yaudah kalau memang itu yang terbaik buat lu silahkan gitu. Walaupun apa namanya. Lu udah tau nih resiko A, B, D nya. Kalau lu balik, kalau lu pisah apa resikonya. Semua udah tau kan gitu. Terus kebetinya pun juga. Kalau lu bisa komit sama satu dua hal ini yaudah gitu. Lu jalanin lu. Kita sama-sama belajar. Dari nol lagi gitu kan. Berubah sama-sama. Karena kan kalau namanya percaya kan pasti ada salah dari keduanya. Bukan satu pihak aja gitu. Jadi makanya berubah untuk menjadi lebih baik bersama-sama gitu. Mungkin kalau bareng-bareng. Apalagi ada anak-anak kan disuper sama anak-anak. Jadi pasti lebih baik lah kedepannya gitu. Kedila sama Mas Bekti kenapa memilihnya sosok Mbak Riri itu jadi temen curhatnya. Apakah dia orang yang solutif kah? Kalau aku dia orangnya apa adanya kalau ngomong. Oke. Gak pernah. Jadi aku punya temen ada temen yang memang salah kita butuh. Dateng. Kayak lu cuma dengerin gitu. Tapi kalau Riri itu orang yang salah kita butuh. Ya. 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 Ya.